Pahlawan Gurun Jilid 11. Berubah air muka Putri Minghui, makinya, kentut busuk. Ayahku baru saja meninggal, kalian lantas berani menghina aku? Perintahku kalian berani membangkang, apa dalam metu kalian masih ada aku ini Tuan Putrimu? Putri Minghui menggunakan istilah kalian. Sudah tentu kedua busu itu menjadi ketakutan, mereka membatin, Goan Sui dan Tuan Putri bertengkar, kalau kita sampai terjepit di tengahnya pasti celaka dan konyol. Maka tanpa berjanji mereka menyurut mundur ke samping dan mengawasi Pangeran Tinkok Mendelong. Pangeran Tinkok berjingkrak gusar seperti kebakaran jenggot, hardiknya marah, baik, kalian tak berani turun tangan, biar aku sendiri yang meringkusnya, saking marahnya hingga sama sekali tak terpikir olehnya bahwa kepandaian silat N. Y. O. Wan jauh lebih tinggi daripada kemampuannya, maka tanpa banyak pikir lagi ia menerjang sembelari ulur tangan mencengkeram ke arah N. Y. O. Wan. Penang saja N. Y. O. Wan memasukkan pedangnya ke dalam kerangkanya, sekali berkelebat ia luputkan diri. Pangeran Tinkok tidak tahu bahwa lawannya sengaja mengalah, lagi ia menubruk maju lebih ganas, kedua tangannya terpentang terus menyingkap ke depan, bentaknya, akan kulihat kemana kau akan lari. Putri Minghaui tertawa mengejek, dia berani menghina aku, ada aku di sini tak perlu takut, pukul dia sekerasnya. N. Y. O. Wan memang sedang menunggu ucapan Putri Minghaui ini maka dalam gebrak selanjutnya ia tidak berlaku sungkan lagi, begitu putar tubuh sebelah telapak tangannya terayun keras pelak-pelak sekali telapak tangannya mampir di pipi Pangeran Tinkok. Walaupun ia belum menggunakan sepenuh tenaga taurung Pangeran Tinkok terhoyung sempoyongan, pandangan gelap kepala pusing tujuh keliling. Dasar muka Pangeran Tinkok sudah hitam legam, maka tertampar menjadi bengep lagi mukanya menjadi jelek, panas dan kesakitan. Selama hidup ini ia selalu disanjung puji oleh orang, mana pernah mendapat hinaan begitu rupa. Saking murka matanya melotot besar, tanpa hiraukan kedudukan dan nama baiknya segera ia lolos goloknya terus membacok serabutan ke arah N. Y. O. Wan. Sebetulnya N. Y. O. Wan bisa melolos pedang dan menusuknya terluka, namun sengaja ia tidak berbuat demikian malah pura-pura terdesak, segera ia lari berputar-putar dan dikejar oleh Pangeran Tinkok. Kiranya dari kejauhan ia sudah melihat Dulai tengah membedal kudanya mendatangi. Kebetulan Tinkok membelakangi kemah emas maka tidak mengetahui kedatangannya. Saat mana Pangeran Tinkok tengah obat abitkan goloknya mengejar N. Y. O. Wan. Keruan Dulai menjadi gusar, kudanya dilarikan semakin cepat. Pangeran Tinkok mementak gusar, siapa itu belum lenyap suaranya. Ser Dulai sudah memecut jatuh golok pusaka milik Pangeran Tinkok itu. Waktu Pangeran Tinkok berpaling baru ia tahu yang memukul jatuh goloknya kiranya adalah Dulai. Sungguh murka Pangeran Tinkok bukan main, namun tak berani mengumbar napsu. Dulai mendengu sekali, serunya, Duli, nama asli Pangeran Tinkok, sebagai seorang Goanswe, apa tidak malu kau menghina kaum perempuan yang lemah? Pipi Pangeran Tinkok yang ditampar N. Y. O. Wan masih terasa pedas dan panas. Sudah tentu Dulai tidak tahu akan hal ini, sebaliknya mengingat kedudukannya, Pangeran Tinkok tak berani sesumbar lagi, betul-betul seperti orang bisu yang tak bisa melimpahkan penderitaan. Sebagai pihak yang salah, namun Putri Minghawe pandai melihat gelagat, segera ia maju dan mengadu lebih dulu, Siko, tepat betul kedatanganmu, coba kau memberi keadilan. Dia semena menuduh dayangku ini sebagai pembunuh gelap, bukankah fitnah yang menggelikan belaka? Dayangku mana bisa menjadi pembunuh? Apalagi waktu peristiwa itu terjadi pelayanku ini sedetik pun tidak pernah terpisah dengan aku. Sambil menahan gusar segera Pangeran Tinkok mendekat, mereka sendiri yang menyaksikan, mana bisa salah Putri Minghawe memanggil kedua bedusu itu mendekat, tanyanya, pembunuh gelap yang kalian lihat pada malam itu laki atau perempuan? Seorang pemuda sahut kedua bedusu itu. Pemuda itu berwajah ganteng atau buruk? Malam itu Niyawan masih dalam penyamaran, mukanya dipolesi getah rumput yang membuat kulit mukanya berubah buruk, meski tidak begitu jelek namun cukup menjijikan. Terpaksa kedua bedusu itu menjawab sejujurnya sesuai dengan kenyataan, pemuda bermuka buruk. Putri Minghawe menjengek dingin, ajaknya, nah, dayangku ini sebaliknya perempuan jelita. Dia bukan siluman yang bisa berubah menjadi pemuda buruk? Kedua busu itu menjadi tergagap. Katanya, potongan badannya memang rada cocok, demikian juga kepandayan silatnya sama. Potongan badan yang sama tidak sedikit jumlahnya, perempuan yang punya kepandayan tinggi tidak sedikit pula, para prajurit bawahanku itu siapa yang tidak memiliki ilmu silat? Kata Minghawe. Coba kalian lihat lebih cermat lagi, apakah ada sesuatu yang mencurigakan demikian desak Dulai, maksudnya bahwa hanya perawakan badan yang hampir sama tidak dapat dijadikan bukti. Kedua busu itu mengerti bahwa Dulai berpihak pada putri Minghawe, maka ia merubah haluan mengikuti angin, cepat sahutnya, malam itu turun hujan rintik, cuaca gelap sekali, kami pun tidak melihat jelas. Mungkin kami yang salah lihat, harap tuan putri memberi maaf. Duli, jengek putri Minghawe. Apalagi yang hendak kau katakan? Apakah pembunuh gelap atau bukan biarlah kita sampingkan dulu. Tapi kau pantas menerima dan membela orang Han, ini terang kurang pantas karena kedua busu itu berani mengukui tuduhannya, sikap dan kata-kata pangeran Tinkok sendiri juga menjadi lembek. Kata Dulai, dalam hal ini kau terburu nafsu menyalahkan Minghawe. Memang menurut peraturan dulu orang Han tidak boleh menjadi pembikut atau pelayan pangeran dan cuan putri. Tapi sejak Khan Agung berkeputusan hendak menelan Tiongkok, undang ini sudah diubah. Kita harus membuat orang Han secara sukarela mau diperalat oleh kita, maka janganlah bersikap hina terhadap mereka. Ini kere gamblang aku dapat menunjukkan buktinya, bukankah Lihai kau itu menjabat sebagai wakil panglimamu. Wakil panglima yang berkedudukan begitu tinggi boleh dijabat oleh orang Han apalagi hanya pelayan saja? Pangeran Tinkok menjadi bungkam, akhirnya ia menyahut tersekat. Kau sebagai pengawas negara, kalau kau sendiri bicara begitu apalagi yang dapat kulakukan? Dulaipun tidak mau membuatnya malu, segera ia membujuk dengan omongan halus, kau sebagai komando tinggi dalam milisi ini, urusan besar masih banyak yang harus kau kerjakan, urusan sekecil ini tak perlu kau risaukan. Kalau pelayan Han ini betul-betul mencurigakan, biarlah aku bantu kau menyelidikinya. Sebelum Kaun Agung yang baru terpilih, pengawas negara merupakan pejabat pimpinan negara tertinggi di negara Mongol. Meskipun Tinkok pegang kekuasaan besar dalam ketentaraan namun ia tak berani melawan Dulai. Maka dalam hati ia berpikir, benar, ucapan Dulai ini masih memberi ingat padaku. Biar aku tarik bala tertara kembali dan membantu Cahatai merebut kedudukan Kaun Agung ini, tatkala itu apa yang tidak dapat kucapai. Karena batinnya ini hanya menjadi tentram dan tidak buat panjang urusan lagi. Setelah pangeran Tinkok dan kedua busu itu pergi jauh, berkatalah Putri Minghui, adik Wan, mim bikin susah padamu saja. Kembalilah ganti pakaian, sebentar lagi aku kembali menyusulmu baju NIO Wan memang sobek ditarik oleh busu tadi, dalam bertempur kena kotoran lagi, memang harus segera diganti, setelah mengucapkan terima kasih NIO Wan lantas mengundurkan diri kembali ke kemah yang disediakan untuknya. Dulai mengantar punggung NIO Wan sampai jauh baru ia tertawa, katanya, pelayanmu ini benar-benar bernyali besar. Kemarin ia hendak menangkap aku, hari ini berani pula melawan pangeran Tinkok. Dari mana kau cari pelayan orang Hon ini? Sekarang kau boleh beritahu kepadaku? Bukan aku yang cari, justru dia sendiri yang lari kepadaku, sahut Minghui. Ah, aku menjadi tidak mengerti, seorang perempuan bagaimana bisa lari ke dalam barisan besar tentara kita. Kapan hal itu terjadi? Kenapa kau terima dan pakai dia? Pada malam hari di mana terjadi keributan pembunuh gelap itu, kata Minghui pelan, dia kepepet dan tak dapat lari lagi terpaksa aku tahan dan menolongnya. Sudah kau paham bukan? Dulai terkejut, tanyanya, apakah dia betul-betul pembunuh itu? Tidak selah, sahut Minghui, tapi malam itu yang hendak dibunuhnya bukan Tinkok si buruk rupa itu. Yang hendak dibunuh adalah Siahetiong. Siapakah Siahetiong itu? Bangkotan tua pemalsuli Haiko itulah orangnya, terlalu panjang kalai mau diceritakan. Dulai ingin benar mengetahui peristiwa yang menyangkut Ten Yeoan itu, segera ia menyela, perihal Siahetiong kita bicarakan nanti. Siapakah sebetulnya pelayan Han ini? Kau mau menerima dia tentu Siangka sudah kenal dia. Bagaimana pula kau bisa bersahabat dengan dia? Putri Minghui tersenyum, ujarnya, Siko, apap kau kepincut olehnya? Kuna sehatkan jangan kau membuang waktu dan tenagamu. Sebab seumpama sekuntumbungan dia sudah dipetik orang, Dulai menjadi malu tersipu, katanya, jangan kau guyon, aku hanya ingin tahu asal usulnya saja. Seorang pembunuh menyelundup ke dalam barisan besar ini bukan urusan sepele. Baiklah, kalau kau tiada maksud-maksud tertentu terhadapnya, biar ku ceritakan sejelasnya. Dialah calon istri Li Sulem yang bernama N. Yeoan. Dulai terperanjat, tanyanya menegas, apa calon istri Li Sulem? Benar, kau sudah jelas duduk perkaranya? Bukankah Li Sulem juga sebagai andamu? Dulai menjadi melongo dan tak habis herannya, katanya, calon istri Li Sulem hendak membunuh wakil panglima perang kita. Kau, jelas kau sudah tahu asal usulnya, kenapa pula kau bersikap begitu baik terhadapnya? Walau sekeraterang putri Ming Haui tak memberitahukan izhatinya kepada Dulai, namun sikap dan tidak tanduknya waktu berburu di pegunungan Ken Tempo Hari, di mana hubungan Li Sulem dan Ming Haui begitu akrab dan mesra, betapapun tak dapat mengelabdobai pandangan Dulai. Untuk melindungi dan membelali Sulem Ming Haui tak segan-segan bertengkar dengan pangeran Tinkok, ini pun telah disaksikan olehnya. Maka sekarang setelah mengetahui hubungan adiknya dengan N. Yeoan begitu akrab seperti adik sekandung layaknya, timbul keraguan dan herannya. Putri Ming Haui menjadi geli, katanya, lalu menurut pendapatmu bagaimana aku harus bersikap kepadanya? Aku tidak tahu, sahut Dulai tergagap, tapi sekarang kau begitu baik terhadapnya, sungguh aku kagum kepadamu. Ming Haui menghela nafas, ujarnya, aku paham akan maksudmu, bicara terus terang aku pernah sirik dan jelus kepada Nona N. Yeo ini, malah pernah timbul niat jahatku hendak memisahkan sepasang kekasih ini. Tapi akhirnya aku berpikir dan berpikir kembali, dia seorang hon selama hidup ini tak mungkin kita menjadi suami istri, buat apa aku harus berbuat hal yang tercela dan merugikan orang lain? Apalagi hatinya hanya terpikat oleh N. Yeoan seorang. Bahasa kita ada berkata, memetik semangka yang masih muda takkan manis rasanya, seumpama aku bisa berhasil memisah mereka mengandal kekuasaanku, hatinya juga takkan menjadi milikku. Akhirnya aku tersadar dan terbuka pikiranku, aku harus rela berkorban demi kebahagiaan orang yang kucintai. Inilah sebabnya kenapa aku mau menerima N. Yeoan. Bicara terus terang, ini bukan karena dia. Justru karena Li Sulem lah. Dulai menjadi terharu akan sikap agung adiknya ini, katanya, kau benar semuai, sikapmu sungguh harus dipuji. Kalau Li Sulem tahu hal ini, tentu dia berterima kasih padamu. Si Koka salah duga, bukan karena ingin dia berterima kasih aku lantas berbuat demikian, ya, aku tahu. Tapi betapapun dia akan sangat berterima kasih kepadamu. Perbuatanmu ini langsung atau tidak mungkin malah membantu rencanaku kelak. Rencana apa tanya Putri Mingawi tak mengerti. Dulai tertawa, katanya, sekarang terpaksa kita hentikan inspansi ke selatan sementara waktu, akan datang saatnya kita menelan seluruh daratan Tiongkok. Li Sulem merupakan pahlawan gagah di antara bangsa Han, kalau dia bisa keperalat. Ternyata meski Dulai bersahabat dan angkat saudara dengan Li Sulem, hak kekatnya persahabatan ini mengandung kepentingan pribadi, sedikit banaik ia berniat menggunakan tenaga Li Sulem. Sudah pasti kelak ia hendak merebut kekuasaan militer pangeran Tiongkok, dan memimpin bala tentaranya menelan kerajaan Song Selatan. Untuk ambisinya ini dia memerlukan bantuan orang-orang Han yang berkepandayan tinggi. Putri Mingawi geleng kepala, katanya, aku tahu tak Li Sulem yang keras dan kukuh dalam pendirian. Aku khawatir dia takkan bisa dapat kau peralat menurut kemauanmu. Itu kan urusan kelak, biarlah dibicarakan kemudian. Sekarang bagaimana kau harus menyelesaikan urusan ini? Maksudmu bagaimana menyelesaikan persoalan nona NIO itu? Betul, dialah pembunuh yang hendak mengambil jiwa wakil panglima perang kita. Meski urusan ini bisa kita atasi hari ini, namun meta umum takkan dapat kita kelabui terus. Sebetulnya si Aetiong itu memang pantas dibunuh demikian kata Putri Minghui. Secara singkat ia lantas ceritakan bagaimana si Aetiong memalsu nama orang lain serta mencelakai Kiwali Haiko. Kata Dulai, durjana ini kelak tentu akan kubunuh, tapi saat ini tak mungkin terjadi. Maka segala tinadak tanduk kita selanjutnya harus lebih hati-hati. Putri Mingawi termenung liam. Dulai tahu orang belum paham akan maksudnya, maka dengan kalem ia menjelaskan, kedudukan Kaun Agung belum terpilih siapakah calonnya. Dilihat situasi sekarang bakal terjadi perebutan sengit antara Ogotai dan Cahatai. Aku sendiri tiada niat menduduki jabatan tinggi ini, tujuanku hanya ingin pegang tampuk pimpinan tertinggi kemiliteran. Kalau semkel, maksudnya Ogotai, yang menjadi Kaun Agung masih rada mendingan dan menguntungkan bagi kita, aku justru pasti hendak membantu dia. Tapi pangeran tingkok justru menjadi begundal Cahatai, Siahit Tiong pun menjadi wakil komandannya. Jikalau kau bawa pulang seseorang pembunuh yang hendak menamatkan jiwa Siahit Tiong keholin, mungkin, mungkin rada kurang leluasa, lebih celaka kalau titik kelemahan ini dibuat alasan oleh pihak lawan untuk menuduh dan menyerang kita. Kalau hal ini benar-benar terjadi kedudukan Semko dalam perebutan Kaun Agung juga bisa terpengaruh. Putri Minghawi menghela nafas, ujarnya, A.I., tak terduga bahwa begitu lihai dan hebat pertentangan antara kalian menurut analisamu ini terpaksa aku harus berpisah dengan N.I.O.an. Ya, dia calon istri Li Sulem, sudah seharusnya dia kembali mencari suaminya. Betapapun kau takkan bisa menahannya untuk selamanya. Setelah ia kembali kalau orang hendak memeriksa peristiwa itu pun takkan dapat sumber penyelidikan. Apakah mereka takkan lebih curiga? Ah, gampang saja, katakan bahwa dia mati di luar dugaan waktu terjadi peperangan, walaupun orang lain curiga namun tiada bukti yang nyata, apa yang mereka bisa perbuat atas dirimu. Apalagi tiga bulan lagi Semko bakal menjabat sebagai Kon Agung, tak kala itu kalau situasi sudah tenang, gampang saja aku bunuh si A.I.T.I.O. itu, urusan kecil ini siapa lagi yang berani mengungkap sebelumnya aku berat berpisah dengan dia. Tapi menurut keteranganmu ini demi kepentingan pribadi lebih baik dia kembali. Tapi care bagaimana aku mengantarnya pulang? Aku sebagai pejabat pengawas negara, betapa gampangnya melepas seseorang. Suruh dah menyamar sebagai orang laki-laki, dan keluar menemui aku. Dalam pada itu N.I.O. Wan Suhah berganti pakaian dan tengah menunggu di dalam kemah, tengah hatinya risau kebetulan Putri Minghawi datang, katanya, N.I.O. Cici, akan ku beritahu padamu bahwa ayahku sudah meninggal. N.I.O. Wan sudah tahu bahwa penyakit jengis Kon sangat berat dan tinggal menanti ajalnya saja, maka ia tidak merasa terkejut mendengar berita ini. Tapi dia seorang cerdik dan berotak oncer, melihat Putri Minghawi begitu serius memberitahu kepada dirinya, lantas terpikir olehnya tentu soal ini bisa menyangkut keadaan dirinya di sini. Maka dengan lemah lembut ia menghibur hati Putri Minghawi serta berkata, Jadi untuk selanjutnya apakah Tuan Putri hendak kembali lagi ke Holin justru karena soal inilah yang membuatku sulit, sahut Putri Minghawi, semula aku pernah mengawalkan hendak mengantarmu kembali ke selatan, sekarang aku menjadi sanksi entah kapan hal itu bisa terlaksana. Banyak terima kasih pada Tuan Putri yang telah menyembunyikan diriku di sini, budi besar ini takkan ku lupakan selama hidup. Sekarang Tuan Putri hendak kembali ke Holin, aku kurang leluasa ikut ke sana. Harap Tuan Putri memberi izin aku kembali saja. Sudah sekian saat kita bersahabat laksana saudara sekandung, bicara dari lubuk hatiku yang dalam aku merasa berat berpisah dengan kau. Tapi tiada perjamuan yang tidak bubar, aku tak enak mengganggu masar majamu. Kudoakan sekembalimu ini bisa selekasnya berjumpa dengan suamimu. N. Y. O. Wan berpikir, sebenarnya Tuan Putri seorang yang sengsara dalam batin, kelihatannya ia masih terkenang kepada engkau lem, sayang dalam hal ini aku tak mampu membantunya, segera ia nyatakan terima kasihnya kepada Putri Ming Hoi serta tanyanya, kapan Tuan Putri akan kembali ke Holin? Hari ini juga aku akan berangkat, kalau begitu aku. Kau tak perlu khawatir, kata Ming Hoi tertawa. Siang aku sudah mengatur segala sesuatu yang kau perlukan. Kemah ini memang khusus untuk keperluan Putri Ming Hoi dan para dayangnya, maka segala keperluan dalam kemas reba lengkap, setengah bulan yang lalu segala keperluan Putri Ming Hoi pakaian umpamanya semua sudah dipindah kemari. Putri Ming Hoi membuka sebuah peti katanya, kau kembali seorang diri, maka perlu berganti pakaian. Sebetulnya N.Y.O.N. punya seperangkat pakaian pemberian akai, namun baju itu sudah bedah dan butut tidak dibawa serta pula. Memang ia sedang khawatir dengan kera berpakaian sebagai dayang Tuan Putri tentu perjalanan kali ini serba sulit dan menyukarkan. Tapi dilihatnya Putri Ming Hoi mengeluarkan seperangkat pakaian laki-laki, keruan girang hatinya, serunya, Siwon Putri, kenapa sudah kau siapkan? Apa kau tahu bahwa hari ini aku hendak pulang? Putri Ming Hoi tersenyum, katanya, aku sendiri juga sering mengenakan pakaian laik, hanya kau tidak pernah lihat saja. Inilah pakaian ku peranti berburu, coba kau kenakan. Perayawakan Putri Ming Hoi tidak berbeda jauh dengan N.Y.O.N. ternyata sangat cocok dan pas dipakai N.Y.O.N. Putri Ming Hoi menanggalkan pedangnya sendiri serta katanya lagi, aku tahu kau biasa menggunakan pedang, bawalah pedangku ini. Pedang milik Putri Ming Hoi ini adalah sebilah pedang pusaka yang terbuat dari baja murni tajam luar biasa, gagangnya disepuh emas dan bertatahkan berlian, harganya tak ternilai. Keruan N.Y.O.N. sangat terkejut, katanya, mana bisa aku menerima hadiah tak ternilai ini dari Tuan Putri Apakah nilai persahabatan kita tidak jauh lebih tinggi dari hadiah ini? Kata Putri Ming Hoi, kalau kau menolak pemberianku ini terang kau menghina aku. Orang memberi secara tulus ikhlas dan bersungguh hati, terpaksa N.Y.O.N. menerima dengan perasaan haru. Baiklah, kata Ming Hoi, sekarang mari kita menemui Dulai, harus menemui Dulai dulu kata N.Y.O.N. raguan gelisah. Pangeran Tinkok sudah menarik kembali milisinya, mungkin tentara yang bakal kau jumpai di tengah jalan besar berkurang. Tapi betapapun kau harus mempersiapkan diri. Dulai sebagai pejabat pengawas negara dia bisa memberikan segala fasilitas kepadamu. Persoalanmu sudah ku sampaikan kepadanya dia menyatakan suka membantu kesulitanmu. Dia pun bersahabat kental dengan Lee Sulem kau tak perlu khawatir. Waktu mereka keluar dari kemah tampak Dulai sudah menunggu di luar. Segera Dulai mengeluarkan sebatang anak panah katanya, Batang panah ini terukir nama kebesaranku, kalau ada orang tanya katakan bahwa aku mengutusmu ke selatan untuk menjadi matumata. Ku percaya takkan ada orang yang mempersukar perjalananmu. Waktu N.Y.O.N. hendak menyambuti panah itu terdengar Dulai berkata lagi, sekembalimu bila bertemu dengan Sulem sampaikan salam hangatku kepadanya. Sekarang meskipun sementara waktu kita hentikan inspansi ke selatan betapapun kelak kita tentu bercokol di Tionggoan. Aku sudah mengambil keputusan aku sendiri yang AKN pimpin penyerbuan kelak. Siapa tahu ada kalanya kita bakal bertemu lagi tak lama ini. Terketuk Sanubari N.Y.O.N. seperti sadar dari lamunannya, ia berpikir, betapapun Dulai tak sama dibanding Putri Ninghui, sebagai pejabat pengawas negara Mongol jikalau kelak ia menyerbu ke Tionggoan, dia menjadi musuh bangsaku nomor satu. Aku mana boleh ceroboh menerima segala budi pekertinya terpikir sampai di sini, cepat-cepat N.Y.O.N. menarik tangannya yang sudah diulurkan hendak menerima batang panah itu, katanya, harap maaf kalau aku tidak tahu kebaikan, panah kuasa ini silahkan pangeran tarik kembali saja. Dulai merasa di luar dugaan, alisnya berkerut dalam katanya, kenapa begitu? Kalau aku menerima budi pangeran yang besar ini, mungkin selama hidup ini aku dan Li Sulem takkan mampu membalasnya. Dulai bergelak tawa, serunya, aku dan Li Sulem sebagai saudara angkat yang pernah bertukar kado, berarti kau sebagai kakak iparku. Bukankah seharusnya aku dapat membantu kesulitanmu, masa aku mengharap balas budi apa segala? Bicara memang begitu, namun bagi adat istiadat kita bangsa Han, setelah menerima budi kebaikan orang lain berarti kita menunggak hutang yang besar, betapapun hutang itu harus dibayar lunas baru hati ini bisa tentram. Oleh karena itu meski pangeran tidak mengharap balasan, bagi aku bagaimana juga tidak berani menerima kebaikan ini? Alis Dulai bertaut semakin dalam, sejenak kemudian baru ia tertawa dan berkata, Aku paham arti kata-katamu. Baiklah aku bicara terus terang kepadamu. Marilah kita bedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Ku berikan panah kuasa ini sebagai persahabatan pribadi kita. Kelak seumpama karena utusan negara kalian suami istri hendak jumpa padaku di medan perang aku takkan salahkan kalian. Sekarang boleh kau terima bukan lahirnya Dulai bicara begitu manis, bahwasannya hatinya berpikir lain maksudnya memang hendak mengikat Sulem dan N.I.O. Wan dengan budi demi kepentingannya sendiri. Kata N.I.O. Wan sungguh-sungguh, hubungan pribadi dan kepentingan umum kadang juga sukar dibedakan. Aku maklum dan berterima kasih akan kebaikan pangeran ini, bagaimana juga aku tidak bisa mempersulit keadaan Li Sulem. Melihat T.I.O. Wan begitu kukuh pendirian tak mau menerima, bertambah kagum dan memuji batin Putri Minghui, segera ia ikut bicara, tentara kita sudah ditarik mundur dari Liokpansan, daerah utara Kogoan sudah tiada milisi kita, dari jalan utara kau kembali bahayanya lebih ringan, seumpama ada kejadian di luar dugaan bolehkah suruh mereka membawa kau menghadap aku. Terima kasih akan petunjuk Tuan Putri, sahut N.I.O. Wan terus naik ke atas kuda pemberian Putri Minghui sembari melambaikan tangan ia ke perak kudanya membedal ke arah timur. Mengantar pemberangkatan N.I.O. Wan yang membedal kudanya meninggalkan debu bergulung di angkasa dulai menggeleng kepala, rona wajahnya membeku dan tidak enak dipandang. Siko, kata Putri Minghui, kau tidak salahkan sikapnya yang tidak tahu kebaikan bukan? Sebaliknya aku merasa kagum dan salut akan sikapnya yang kukuh itu. Benar, memang harus dipuji, jawab dulai. Tapi justru sikapnya yang kukuh ini bakal membuat aku susah tidur tidak enak makan. Putri Minghui tertawa cekikikan, ujarnya, kau takut dia kena halangan di jalan? Kukira tidak begitu serius sampai tak bisa tidur tidak enak makan bukan? Kuduga bukan melulu karena persoalan li sulem saja tentu. Dulai menjadi uringan, katanya kurang senang, bicara mung lantur kemana? Melihat tengkohnya bicara begitu sungguh-sungguh dan prihatin terkejut hati Putri Minghui, Segera ia robah sikapnya tanyanya, lalu kenapa pula? Coba pikirkan seorang wanita sebatang kera yang lemah ternyata punya pembek begitu besar apakah tidak menakutkan? Baru sekarang Putri Minghui tersadar dan paham segalanya, ujarnya, Oh, jadi kau takut kelakau tak mampu menundukkan dan menguasai bangsa Han? Betul, sahut Dulai, sering aku mendengar bahwa mereka bangsa Han paling mengutamakan sikap dan pendirian. Janganlah ternelam dan mabuk akan pangkat dan harta, janganlah menyesal karena miskin dan janganlah tunduk dan bertekuk lutut akan kekerasan yang tidak dilandasi oleh kebenaran. Semuai, kau pernah membaca buku bangsa Han apakah kau paham akan makna kata-kata yang berbau tengik ini? Putri Minghui manggut-manggut, katanya, dulu guru bahasa Tionghoa yang mengajar aku pernah memberi penjelasan arti kata-kata itu kepadaku. Bagus, kalau begitu aku tidak perlu memberi penjelasan lebih jauh, sambung Dulai. Tapi walaupun dulu aku paham akan watak orang Han yang mengutamakan sikap dan pendirian itu, betapapun aku masih rada sangsi dan hampir tidak percaya, pikirku masa ada manusia yang serba lengkap begitu? Dengan sebelah tangan menjincing pedang dan di tangan lain aku memegang harta benda dan pangkat jabatan siapa yang takkan tunduk dan bertekuk lutut di hadapanku. Sekarang, setelah aku melihat nona NIO ini baru terketuk lubuk hatiku bahwa betul-betul ada orang macam begitu. Justru yang lebih menakutkan lagi adalah dia seorang wanita lemah yang sebatang kera. Ya, namun belum tentu semua orang Han berwatak macam dia, Sanggah Puri Minghui, bukankah masih ada manusia hina di nebang sahan mereka macam siahitiong yang rela diperbudak dan berlutut di hadapan kita? Memang tapi aku khawatir jumlahnya sangat sedikit. Kalau bang sahan mereka kebanyakan berwatak seperti nona NIO itu, kelak seumpama kita bisa bercokol di tanah bang sahan mungkin juga takkan kuat bertahan lama. Kalau begitu tak usahlah kau gempur tanah bang sahan mereka, seru Putri Minghui tertawa. Masa kami berani membangkang akan perintah peninggalan ayah sebelum ajal itu? Ayah sudah meninggal, kau patuh atau membangkang akan perintahnya hak kekatnya beliau takkan tahu lagi, lalu siapa yang berani usil terhadap kau? Dulai mengerutkan kening, katanya, Ah, ucapan anak yang tidak tahu urusan. Jikalau aku tidak serbu tanah luas orang Han mana mungkin aku bisa pegang kekuasaan kemiliteran, Kalau aku tak kuasa akan kemiliteran bukan saja aku bakal dibunuh oleh Jiko, maksudnya Cahatai, kau sendiri pun takkan punya perlindungan. Putri Minghui menjadi bungkam, matanya memandang jauh ke depan di ufuk selatan, NIO-an sudah tidak kelihatan lagi, namun debu yang mengepul tinggi di tengah udara maih kelihatan jelas terbawa angin. Diam-diam berpikir Putri Minghui, orang lain sama kepincut dan iri akan kedudukanku sebagai tuan putri, sebaliknya aku sangat kepengin seperti NIO-an, walaupun ia sudah kehilangan ayah bunda dan sebatang keren namun masih ada Li Sulem, sebagai sahabat kental sepaham yang bisa menyelami sanubariku saja tiada. Dia bisa bebas kemana ia suka pergi, sebaliknya alaksana burung kenari aku selalu terkurung dalam sangkar mas tidak bisa bebas. Ai, NIO-an betul-betul jauh lebih bahagia dari aku. Semoga sepanjang jalan ini ia tidak menemui halangan apa-apa. Doa Putri Minghui ternyata terkabul, memang sepanjang jalan ini NIO-an selamat tak menemui rintangan apa-apa. Menurut petunjuk Putri Minghui ia berputar melalui utara kota Kogoan melampaui Liokpansan terus putar balik ke arah selatan, sepanjang jalan ini seorang tentara Mongol pun tak dijumpainya. Kalau Putri Minghui terkenang akan dirinya sebaliknya NIO-an terkenang akan Li Sulem Entah apakah engkau lem sudah melarikan diri tidak? Dunia seluas ini kemana aku harus mencarinya demikian pikir NIO-an. Mendadak tergerak hati NIO-an, teringat olehnya kampung halaman Li Sulem berada di Buseng di wilayah Soatang. Diam-diam ia menerawang, kalau engkau lem betul-betul lolos dari mara bahaya tentu tidak akan kembali ke kampung halaman menjenguk ibunya. Betul, aku ke kota Buseng saja mencarinya. Perhitungan NIO-an memang tepat, tak kala itu memang Li Sulem tengah dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Tapi hal ini tak diketahui Ulan-NIO-an, dia sendiri menggembol harapan besar yang tersekam dalam sanubarinya untuk mencari Li Sulem di sana. Sebaliknya Li Sulem sudah luntur dan putus asa terhadap dirinya dengan hati yang luka dan tak mungkin ditambah lagi, seorang diri ia beranjak dalam perjalanan kembali ke kampung halaman. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Li Sulem. Sejak ia melarikan diri dari kota di luar perbatasan itu, sungguh hatinya dirundung Dukalara yang menyekam lubuk hatinya, dia sangka bahwa NIO-an sudah nikah dengan orang lain. Bukan saja ia tidak berani memikirkan rujuk kembali sampai untuk bertemu lagi dengan NIO-an pun tidak berani lagi. Dalam persoalan ini memang tidak bisa salahkan dia, karena dia pernah memeriksa tempat penginapan di mana NIO-an dan Tuleong bermalam bersama dalam satu kamar. Malah di kamar itu pula ia temukan baju bekas yang ditinggalkan oleh NIO-an, pula bertempur sengit melawan Tuleong yang berkauk mengaku sebagai suami NIO-an. Mana terpikir olehnya bahwa di belakang semua peristiwa ini hakikatnya masih ada lapar belakang yang berbelit? Baju bekas milik NIO-an itu ia masukkan ke dalam buntalan sendiri dan dibawa serta, setiap kali ia melihat baju bekas itu seolah ia melihat bayangan NIO-an, bertenger di hadapannya, sehingga menimbulkan rasa duka dan rawan yang berlebihan. Batinnya, menghadapi kenalan baru adik Wan melupakan sahabat lama. Tapi ini pun tak dapat salahkan dia, sebagai wanita lemah yang sebat tangkere apalagi ia pun tak tahu kabar beritaku mati atau masih hidup. Tapi sayang sekali ia rela menikah dengan manusia rendah pekerti dan hina-hina, betapapun aku merasa kasihan dan menyesal sekali. Sungguh heran sebagai perempuan cerdik yang dapat mebut segala seluk-beluk urusan kenapa ia bisa menikah dengan orang macam itu. Ah mungkin memang sudah jodoh, buat apa aku kasihan dan ikut tersah toh tidak mungkin ditolong kembali. Ai, aku memikul tugas negara kenapa harus memikirkan urusan pribadi dan segala urusan tep, bengek, meski dalam batin ia berkata demikian, bagaimana juga hari yang telah lewat di mana dia hidup bersama NIO-an sekian lamanya mengalami berbagai tekanan dan penderitaan takkan mungkin terlupakan olehnya, wajah NIO-an betapapun takkan terlupakan dari lubuk hatinya. Terkenang akan ibunda yang lemah dan sering sakit itu Li Sulem lanjutkan perjalanan siang malam tak mengenal lelah, beruntung sepanjang jalan ini juga tak pernah mengalami rintangan, hari itu akhirnya yang kembali sampai di kampung halamannya. Waktu Li Sulem engkat kepala, kelihatan pintu besar rumahnya tertutup rapat, kotor lagi oleh gelagasi yang malang melintang di ambang pintu seperti tak pernah diambah orang. Li Sulem menjadi heran, pikirnya, ibu seorang yang paling suka kebersihan, apakah dia jatuh sakit sehingga tiada sempat menyapu dan membersihkan rumah? Tapi siang bolong begini kenapa menutup pintu rapat dengan telapak tangannya Li Sulem mendorong terbuka pintu rumahnya sembari berteriak, Bu, aku kembali suasana rumahnya sunyi senyap, terdengar gemas suaranya sendiri. Jantung Li Sulem menjadi berdetak keras, dengan langkah lebar segera ia memburu masuk ke dalam, waktu sampai di ruang depan tampak sebuah layon terpampang di tengah ruangan. Sungguh kejut Li Sulem bukan alang kepalang, dengkulnya terasa lemas kontan ia jatuh berlutut di depan layon. Lamat amat kupingnya mendengar suara yang welas asih memanggil namanya, Li Siang Kong, bangun, bangun tersipu Li Sulem merangkak bangun waktu ia angkat kepala melihat kiranya Paman Tio dati tetangga sebelah, dengan perasaan hampa ia bertanya, Panan Tio, ibuku-ibuku. Sebenarnya pertanyaan ini berlebihan, penghuni rumahnya ini tinggal ibundanya yang sudah lanjut usia, kalau bukan layon ibunya mana mungkin layon orang luar. Paman Tio menghela nafas, ujarnya, oh, anak yang sengsara, ibumu sudah meninggal setelah menyekair matanya Paman Tio melanjutkan, badan ibumu memang rada kurang sehat, permulaan bulan yang lalu dia mendengar kabar bahwa tentara Mongol bakal menyerbu kemari, khawatirnya bukan main. Dia berkata sangat menyesal menyuruhmu pergi mencari ayahnya, ia khawatir begitu terjadi perang mungkin kak sendiri pun bakal tak kembali lagi. Berulang kali aku memujuk bahwa anak lem seorang yang cerdik dan pintar tentu dia dapat menemukan ayahnya di sana, seumpama tak ketemu juga pasti bisa kembali. Apa boleh buat meski lidahku hampir kering memujuknya bagaimana juga ia tak dapat melepas tekanan batin yang menghimpit lubuk hatinya. Akhirnya ia jatuh sakit, di kampung kita ini tiada tabib pandai lagi, bertahan sampai tanggal sembilan bulan ini, ia tak kuasa bangun lagi dari pembaringan, diharap-harap kau pun tak kunjung datang. Keluargamu tiada sana kadang lain maka terpaksa aku ambil putusan sendiri menyediakan peti mati ini secara sederhana, ku rawat jenazahnya dan ku taruh di sini menunggu kau kembali untuk menguburnya. Ai, anak lem, kenapakah kau? Metelisulem terlongong, giginya menggigit bibirnya kencang sampai darah mengalir membasahi dagunya, tiba-tiba ia tumbukan kepalanya ke peti mati seraya berteriak, Bu, anakmu inilah yang tak berbakti, sehingga kau menderita sampai meninggal. Ternol gopoh Paman Tio menariknya mundur serunya membujuk, Anak lem, keluarga li tinggal kau seorang, kau harus dengar kata Paman Tio, baik-baik jaga kesehatanmu supaya ibumu bisa tenteram beristirahat di alam naka. Lisulem rada sadar baru sekarang ia bisa menghamburkan tangisnya. Setelah puas ia menangis baru Paman Tio berkata lagi, orang meninggal takkan hidup lagi, sekarang kau kembali lekaslah diatur supaya ibunya dikebumikan. Tersipuli sulem berlutut menyembah tiga kali kepada Paman Tio katanya, banyak terima. Kasih bantuan Paman Tio yang telah merawat ibu nda, budi besar ini takkan mungkin dapat kutebus. Urusan penguburan ibu selanjutnya harap Paman Tio suka membantu sekali lagi. Ah kita kan tetangga lama, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong, apalagi dalam situasi yang kacau balok ini. Marilah bangun, carilah hari baik untuk melaksanakan penguburan ibumu, demikian bujuk Paman Tio. Hong Sui, ilmu menilik baik buruknya pekuburan, aku tidak percaya, demikian kata sulem Paman memang benar, ada lebih baik ibu lekas dikebumikan supaya arwahnya bisa tenang dan tentram di alam baka. Besok pagi apakah Paman senggang panen sudah lewat aku memang menganggur. Besok kau boleh urus segala keperluan pekuburan biar aku panggil para tetangga unut datang membantu. Hari kedua ya sesudah mengubur ibunya, semua barang peninggalan dalam rumah dibagi-bagikan kepada para tetangga, terutama sulem berikan sebagian besar barang-barangnya kepada Paman Tio yang paling besar membantu dirinya, malah uang bekal selama perjalanan di Mongol pun seluruhnya diserahkan pula kepadanya. Kata Paman Tio, harta bendamu kau berikan kepadaku, apakah kau tidak mau lagi dengan rumah ini? Kau pulang tidak membawa harta, uangmu ini aku tak bisa terima. Perlu ku beritahukan kepada Paman, besok aku akan berangkat lagi, kata sulem. Baru saja pulang kau mau pergi lagi tanya Paman Tio. Ayah ibuku sudah meninggal, aku tidak mau tinggal di rumah ini. Semasa hidup ayah pernah mengajar kepadaku, jaya runtuhnya negara merupakan tanggung jawab bangsa. Di minus dan bangsa kita-kita harus berani berkorban baru terhitung seorang yang bijaksana dan berbakti. Sekarang situasi sangat tegang pasukan Monol sudah mulai menyerbu ke selatan, kini tiba saatnya aku mendarmabaktikan tenaga dan pikiranku, amat aku berpikir, aku tidak akan berkabung sampai begitu lama. Semoga arwah ibu tidak akan salahkan aku. Pamanti Manggut-Manggut, katanya, benar, seorang laki-laki harus punya tekat dan cita-cita, orang berbakat macam kau memang tidak seharusnya mengeram di kampung menunggu kebun. Baiklah, boleh kau berangkat besok. Rumah ini biar aku yang urus. Li Sulem tertawa getir, katanya, setelah pergi entah kapan aku baru bisa pulang, rumah Bobrok ini sebetulnya tak perlu diurus lagi, boleh dijadikan kandang api atau gudang pari saja. Di luar aku punya banyak teman tak perlu khawatir kelaparan di jalanan. Sedikit uang ini harap paman bisa terima. Karena kewalahan akhirnya paman Tio menerima juga, katanya, kalau begitu besok biar aku mengantar pemberangkatanmu. Ah, menyusahkan paman saja, hari ini kau sudah bercapek lelah seharian. Besok sebelum terang tanah aku sudah akan berangkat. Setelah mengantar paman Tio pulang, Li Sulem sesengguhkan di depan meja pemujaan ibunya rasa duka dan rawan tak kuasa dibendung lagi, entah berapa lama ia tenggelam dalam duka cita. Tak kala itu hari sudah menjelang tengah malam, Li Sulem tahu malam ini betapapun tak mungkin bisa tidur, maka dicainya sebotol arak di depan ruang layon situ ia tenggak arak untuk menghibur diri sambil menghabiskan waktu. Arak simpanan itu berbau wangi dan cukup keras, namun begitu masuk ke tenggorokan Li Sulem terasa begitu pahit. Selama setahun ini penderitaan dan pengalaman pahit getir kini terbayang di depan mata. Teringat olehnya, waktu tahun lalu ia meninggalkan kampung halaman ini, ibunya pernah pesan wanti. Untuk itu ia tidak menyiapkan harapan ibunya, setelah mengalami berbagai rintangan dan bahaya di Gurung Gobi, akhirnya ia temukan ayahnya sejati dalam pelukan pegunungan belukar yang sepi itu. Sayang belum sehari mereka ayah beranak bersua, seng ayah yang hidup penuh penderitaan itu akhirnya menemui ajal di pelukannya. Terbayang oleh Sulem waktu ayahnya menjodohkan dirinya dengan N.I.O.an sebelum beliau menemui ajalnya. Ayahnya sangat kasih sayang kepada N.I.O.an masih jelas dalam ingatannya betapa gembira dan senang hati ayahnya waktu perjodohan mereka terikat. Begitu riangnya sehingga ia menghembuskan napas sewaktu bergelak tawa. Waktu ayah meninggal sedikitpun ia tidak merasakan segala penderitaan, dia sangka tentu kami bisa sehidup semati sampai hari tua, ayah, mana mungkin beliau tahu terjadilah peristiwa seperti yang kami alami ini. Pelan Sulem membuka buntalan butut serta membulak balik baju bekas peninggalan N.I.O.an tak terasa terketuk sanubarinya, ditambah pengaruh arak yang cukup kerasia semakin tenggelam dalam duka lara. Li Sulem menggeleng kepala, dalam alam pikirannya tiba-tiba terbayang bentuk seorang gadis itulah bayangan Beng Bing Siateng. Sudah lama tak pernah terpikirkan urnya, entah kenapa dalam saat dirundung kedukaan ini bayangan pujaan hatinya muncul lagi. Ia geleng kepala lagi, seolah hendak melenyapkan bayangan Beng Bing Siateng dari gelengan kepalanya, tapi seperti tamu yang tak diundang dan dablek diusir pun tak mau pergi. Li Sulem berpikir, entah apakah Tsu Hang dan Beng Bing Siateng sudah kembali ke markas besar mereka? Begitu pasukan Mongol menyerbu datang, bala tentara kerajaan Kim takkan kuat bertahan lama. Yang bisa diandalkan hanyalah pasukan pergerakan. Semasa masih hidup Tsu Perkseng sebagai pejabat bulimbing Chu, entahlah sesudah beliau wafat apakah orang-orang gagah dari berbagai golongan dan rada liar itu mau mendengar komando Tsu Hang. Haruslah aku kesana membantu kesulitan yang mereka hadapi. Sampai di sini tiba-tiba terketuk hati Sulem, diam-diam ia terperanjai seolah ia mendadak menemukan rahasia hati kecilnya. Kenapa aku tidak bisa melupakan Beng Bing Siateng mengetahui rahasia hatinya ini seketika merah pada mukanya, ia mencela dirinya sendiri. Li Sulem wahai Li Sulem, kenapa begitu cepat luntur cintamu? Baumpama sepasang itik mandarin kita pernah mengalami bencana bersama, meski betul ia menikah dengan orang lain betapapun dia merupakan seorang yang sangat terpuja dan berkesan dalam sanubarimu. Sekali tenggak Sulem habiskan sisa arak dalam botol, di depan matanya terbayang lagi bentuk N.Y.O.N. yang menderita dan penuh dikasehani. Lantas terpikir lagi dalam benak Sulem, biarlah adik Wan Y.N.G. ingkar padaku, asal buka aku yang ingkar kepadanya. Kalau karena hal ini aku tidak berani menemui Beng Bing Siateng, betapapun harus diutamakan. Asal tugas bakti ini tidak dijadikan alasan seumpama setiap saat bergaul bebas dengan Beng Bing Siateng apapun halangannya. Begitulah dalam keadaan gundah dan perang batin, lamat-amat Li Sulem mendengar suara benturan senjata tajam dari kejauhan. Li Sulem terperanjat, pikirannya rada sadar dari mabuknya, tepat pada saat itulah terdengar lengking sebuah suitan panjang dari kejauhan, didengar dari nadanya yang lencir terang adalah suitan seorang gadis. Untung benar suitan itu bergema begitu panjang dan keras, tepat pada saat Li Sulem berjingkrak kaget sebatang piau terbang melesat masuk dari luar jendela, secara gerak reflek Li Sulem lontarkan botol araknya yang sudah kosong, sudah tentu botol arak itu terbanting hancur, namun senjata rahasia itu pun tersampuk jatuh. Betapa kejut Li Sulem, namun lebih kejut lagi orang yang membokong di luar itu. Botol arak yang terbuat dari tanah liat yang mudah pecah, namun sekali sambil saja Li Sulem mampu memukul jatuh senjata rahasianya yang terbuat dari besi, terang lewekangnya jauh di atas kemampuannya. Mau tak mau orang itu berpikir, tak heran semasa hidup kawan agung begitu kagum dan sangat menghargai kepandainya. Kepandainan bocah ini mungkin jauh berada di antara kawan-kawan kelompok busuk kemah mas kita. Kalau dikata lambat kenyataan begitu cepat, dengan gaya yang cucauan lian, burung seriti menerobos kerai, sekali loncat Li Sulem menerjang keluar dari jendela, bentaknya gusar, siapa kau? Tengah malam buta rata kenapa main bokong? Orang itu membalikan golok menangkis babatan pedang Li Sulem, hardiknya, kawan agung memberi berkah kepadamu, kenapa kau malah lari pulang kandang? Di bawah penerangan bulan sabit sekarang Li Sulem suhah melihat tegas wajah orang ini, samar-samar masih dikenalnya waktu berburu di pegunungan Kentempo hari. Orang ini merupakan salah seorang pengikut pangeran Tinko. Li Sulem menjadi murka, kurang ajar. Aku pulang ke kampung halaman sendiri kalian masih mengejar kemari? Hektometer, di sini tanah bangsa Han kita, tak bisa kubiarkan kalian mengganas di sini. Orang itu berhasil memunahkan berbagai serangan Li Sulem, namun seluruh kepandaian dan tenaga sudah tumplek keluar, keruan keadaannya menjadi serba sulit dan payah, Insafia bahwa dirinya buka tandingan orang, mendadak ia ayun sebelah tangannya menyabitkan sebatang senjata. Rahasia Li Sulem miringkan badan menghindar belum senjata rahasia itu meledak memercikan api. Kiranya pada zaman jengis Khan ini bangsa Mongol saudah berhasil membuat bahan peledak meski masih serba sederhana, namun senjata rahasia yang bisa meledak ini merupakan salah satu macam senjata peledak yang istimewa. Untung melulu senjata rahasia berbentuk kecil dan daya bakarnya tidak begitu besar maka kekuatannya pun tidak begitu mengejutkan. Tahu dirinya takkah menang senjata rahasia pun tak dapat meukai Li Sulem maka begitu mendapat kesempatan cepat-cepat orang itu lari sifat kuping. Li Sulem tak sempat memadamkan api lagi yang penting mengejar musuh lebih dulu. Beberapa kali lompatan ia berhasil mengejar tiba di belakang orang, bentaknya, diberi tidak membalas tentu kurang hormat. Nih kau pun sambutlah kepunyaanku. Kedua jari Li Sulem dijentikan, kreng. Kreng dua buah metu uang ia sambitkan bersama sebagai senjata rahasia. Busu Mongol itu membalikan goloknya menyempok jatuh sebuah yang di depan, tapi metu uang yang kedua denga telak mengenai jalan darah Ciam Kin Hiat. Kontan busu Mongol itu terjungkal jatuh sambil berteriak nyaring. Baru saja Li Sulem memburu maju hendak membekuknya, mendadak terdengar pula suara suitan nyaring itu, nada suitan jauh lebih lemah dari pertama tadi terang napasnya sudah empas empis dan tenaga pun hampir habis. Li Sulem menjadi kaget, pikirnya, suitan ini terang suara seorang perempuan, siapakah dia? Lebih penting aku menolong orang, orang ini sudah ditotok jalan darahnya, sepulangnya nanti biarku kompes keterangannya. Cepat-cepat ia kembangkan ilmu rinak mentubuh PT. OU Kansian, delapan langkah mengejar tonggret, terus berlari kencang ke arah datangnya suara. Waktu itu di pinggir kampung tampak di depan sana seorang gadis berpakaian merah tengah bertempur sengit melawan laki-laki yang menggunakan golok tunggal. Di bawah cahaya bulan jelas kelihatan gadis berpakaian merah itu bukan lain adalah Beng Bing Xia adanya. Dalam sekejap itu hati Li Sulem sungguh kejut dan girang bukan main hampir saja ia terkesima dan menjubelek di tempatnya. Belum lama berselang baru saja ia berpikir apakah ia perlu pergi mencari Beng Bing Xia. Siapa tahu tanpa dicari sekarang Beng Bing Xia malah muncul di hadapannya. Laki-laki yang melawan Beng Bing Xia itu memang cukup liai, permainan goloknya cukup ganas, dilihat dari kejauhan goloknya diputar begitu kencang seperti kilatan sinar putih membungkus segumpal awan merah. Baju Beng Bing Xia mi lambai, terjangkiri terobos kanan betapapun tak berhasil keluar dari rintangan kilatan sinar putih itu. Saat mana Beng Bing Xia sudah melihat kedatangan Li Sulem, keruan girangnya bukan kepalang, teriaknya, Sulem kah sudah pulang? Keparat ini keponakan yang Tianhui, mereka paman dan keponakan adalah anjing pengkhianat bangsa yang menjadi matu-matu bangsa Mongol. Belum habis kapta katanya, mendadak laki-laki itu membacok dengan goloknya, kontan Beng Bing Xia membalas dengan sebuah babatan terus diganti jurus berantai menyontek pundak menusuk kelambung, ternyata permainan pedangnya cukup lihai pula. Siapa tahu permainan golok laki-laki itu ternyata memang hebat, jurus tersembunyi dalam jurus, tipu dilembari dengan tipu pula, sekonyong-konyong telapak tangannya membalik bukan saja goloknya menyamber telapak tangannya pun ikut beraksi dengan serangan yang mematikan, Tunjuk Timur, Gempur Barat, Babat Selatan Bacok Utara, mendadak terdengar ia membentak, roboh sebuah pukulan dasyat laksana geledek menyamber tiba-tiba sudah menyelonong di depan dada Beng Bing Xia. Saat mana pedang panjang Beng Bing Xia tertahan oleh golok lawan sehingga tak mampu bergerak dengan lincahnya, terang pukulan telapak tangan itu bakal mendarat dengan telak di dada Beng Bing Xia dan tak mungkin dihindari lagi. Untung gerak berbagai pihak adalah begitu cepat laksana kilat, di saat kritis telapak tangan laki-laki itu hampir mendarat di dada Beng Bing Xia, tangkas sekali li sulem menerjang tiba tubuh dan bayangan pedangnya tergubat menjadi satu merangsak tiba dengan jurus pek hang ke anjik, pelangi menembus sinar matahari, ujung pedangnya pun sudah mengancam tepat di punggung si laki-laki itu. Laki-laki itu adalah keponokanan iblis besar Yang Tian Lui yang bernama N.Y.O. Kian Pek. Yang Tian Lui merupakan tokoh utama dari golongan susat, karena tidak punya anak maka keponakannya ini dipandang sebagai anak kandung sendiri. Sejak kecil N.Y.O. Kian pediasunya hingga besar dan dididik ilmu silat, boleh dikata kepandainya sudah menelan sebagian kemampuan pamannya, sudah tentu ilmu silatnya sangat tinggi. Begitu em dengar kesyurangin di belakangnya di mana ujung pedang tengah mengancam punggungnya sigap sekali ia berkisar memutar tubuh sembari melintangkan goloknya menyampok miring pedang li sulem. Jurus permainannya ini sungguh berbahaya dan untung dapat menyelamatkan dirinya. Li sulem sendiri merasa kagum dan memuji dalam hati batinnya, tak heran suhu pandang Yang Tian Lui sebagai musuh bebu yutan yang paling tangguh selama hidup. Ternyata keponakannya pun sedemikian lihai. Ginkang Beng Bing Xia cukup tinggi, karena N.Y.O. Kian Pek harus menggerakkan golok untuk menangkis pedang li sulem, meski telapak tangan kiri masih menyelonong ke dada Beng Bing Xia namun daya kekuatan pukulannya menjadi banyak berkurang. Sekali berkelebat dan mencelat Beng Bing Xia berhasil menghindar diri. Tapi ia tidak berhenti begitu saja, pedangnya sermenukik balik menusuk ke jalan darah Hun Pun Hiat di bawah ketiak N.Y.O. Kian Pek. Lekas-lekas N.Y.O. Kian Pek merubah ilmu pukulannya dengan ilmu tangan kosong merebut senjata, kelima jarinya bagai cakar langsung mencengkeran pergelangan tangan Beng Bing Xia. Tapi gerak perubahan pedang Beng Bing Xia juga turun dan sedikit dimiringkan ke samping terus dibabatkan maju krat ujung baju N.Y.O. Kian Pek berlubang besar ditembus ujung pedang. Ini masih untung karena Beng Bing Xia harus menghindari cengkeraman tangannya, sehingga ujung pedangnya ikut tertarik miring, kalau tidak pasti ujung pedangnya sudah menusuk amblas ke dalam lambungnya. Saking kaget keringat dingin membasai tengkuk N.Y.O. Kian Pek. Bentaknya dengan gusar, bagus, kalian majulah bersama. Li Sulem, kalau aku takut aku tak bakal datang kemari. Istilah maju bersama bagi pendengaran Li Sulem sungguh sangat menusuk telinga, keruan mukanya menjadi jengah. Tapi sedikitpun ia tidak perlu sangsi, pedangnya dengan gesit bergerak lagi menusuk kepada musuh serta makinya, memang menghadapi pengkhianat bangsa yang menjadi antek musuh seperti tampangmu ini buat apa harus bicara tentang peraturan kangowapa segala? Peduli kau takut atau tidak, bagaimana juga pedang pusak aku ini harus membabat habis segala kejahatan. N.Y.O. Kian Pek menyeringai, ajaknya, mengandalkan kepandayan pasaran ini kau berani hendak membunuh aku di mulut ia berkata garang dan congkak, namun menghadapi serangan pedang Li Sulem yang hebat dan kuat itu betapapun ia harus tumplek segala perhatian untuk menghadapinya. Tatmokiam Hoat yang dimainkan Li Sulem adalah ajaran murni dari Xiaolin Pei, jurus permainan serta tipunya mungkin tidak serumit ilmu pedang Beng Bing Xia, namun ilmu pedang ini memang peranti dan leluasa untuk menjaga diri dan balas menyerang, penjagaannya sangat rapat serangannya pun cukup keji. Apalagi lewekannya jauh di atas Beng Bing Xia, maka kalau N.Y.O. Kian Pek melawan Beng Bing Xia bisa berada di atas angin, namun menghadapi Li Sulem sukar baginya untuk dapat menang. Kini Li Sulem dan Beng Bing Xia maju bersama mengeroyuknya keruan ia semakin terdesak hanya mampu bertahan tanpa kuasa balas menyerang lagi. Sepuluh jurus telah berlalau, diam di Amen Y.O. Kian Pek mengeluh dalam hati, pikirnya, kalau aku tidak dekat dan menempuh bahaya mungkin jiwaku susah ditolong lagi, karena sengitnya segera ia kembangkan ilmu golok ajaran pamannya yang paling hebat, tak lupa dalam permainan goloknya ini ia kombinasikan pula dengan ilmu pukulan, kali ini yang diserang Dengadras adalah Li Sulem dengan sebuah bacokan maut. Awas, ilmu latihannya adalah Tisachi yang teriak di Beng Bing Xia memperingatkan. Tak menjadi soal, jawab Li Sulem. Sementara itu telapak tangan mereka sudah bertemu di tengah jalan. Belang begitu kedua telapak tangan masing-masing kebentur, tubuh N.Y.O. Kian Pek menggeliat terus jumpal titan mundur tiga tombak jauhnya, sigap sekali Beng Bing Xia lompat mengejar seraya menusukan pedangnya dan berhasil menggores sebuah luka panjang di pundaknya. N.Y.O. Kian Pek menggerung kesakitan seperti binatang yang kena luka ia melarikan diri berlari lintang tukang sambil berkawok. Waktu Beng Bing Xia hendak mengejar dilihatnya Li Sulem berdiri tegak tanpa bergerak sambil mengerutkan alisnya, naganya tiada maksud hendak mengejar musuh, keruan ia terkejut, serunya, Li To'ako, kenapa kau? Li Sulem menghirut nafas lalu mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya tiga putaran untuk menghimpas tekanan berat yang menyesakan nafasnya, setelah itu baru ia sempat berbicara, tak apa-apa, tisa ciang bajinapeng itu cukup liai, sungguh di luar perhitunganku. Waktu ia ulurkan telapak tangannya ke depan Beng Bing Xia, tampak di tengah telapak tangannya terdapat bundaran merah yang menyolok mati seperti kena terbakar. Sungguh kejut dan merinding kuduk Beng Bing Xia melihat kehebatan ilmu lawan. Ternyata luakang N.Y.O. Kian Pek sebetulnya tidak di bawah Li Sulem kalau tidak mau dikatakan sebanding. Tapi Karen A.Y. harus waspada dan berjaga-jaga dari seragapan Beng Bing Xia terpaksa tidak bisa melimpahkan seluruh kekuatannya, tak heran dalam benturan tadi ia terkena tergetar mundur oleh tenaga pukulan Li Sulem. Tanya Li Sulem, Nona Beng, kenapa kau bisa datang ke kampungku ini? Secara kebetulan berjumpa di sini atau sebelumnya kau sudah tahu niat jahat mereka? Beng Bing Xia tertawa, sahutnya, aku memang datang mencari kau. Peristiwa malam ini dikata kebetulan atau tahu sebelumnya pun boleh. Kalau diceritakan amat panjang biar nanti kita bicarakan pelan. Orang S.Y.O. itu masih punya begundal apakah sudah kau gebah lari? Busu Mongol itu sudah kutotok jalan darahnya, mari kita pulang untuk mengempes tawanannya di semak kerumput di pinggir jalan, sangkanya pasti busu Mongol itu masih rebah di sana. Tak duga waktu mereka kembali bayangan busu Mongol itu sudah tak kelihatan lagi, entah membuka jalan darah sendiri atau ditolong orang. Hi, di kampung ada kebakaran, apakah teriak Beng Bing Xia? Belum lagi ia bicara. Habis tampak seseorang telah berlari datang serta berteriak, Li Siang Kong, lekas kau kembali rumahmu kebakaran. Ternyata senjata rahasia busu Mongol yang meledak tadi telah menimbulkan kebakaran. Untung segala peralatan dan harta bendali sulem yang ada dalam rumah sudah dibagikan kepada para tetangga, tiada barang ketinggalan yang mudah terbakar, apalagi bara api tidak begitu besar sehingga kebakaran ini mudah diatasi. Waktu Li sulem sampai depan rumahnya, para tetangga sudah beramai memadamkan kebakaran ini. Kata Pamantio, Omi Tohut, Kukira kau masih mendengkur dalam impian musmapai tak tahu rumah sendiri terbakar. Untung kau berhasil lari keluar. Bagaimana terjadinya kebakaran ini? Siapakah nona ini para tetangga menjadi heran dan bertanya karena Li sulem kembali dengan seorang gadis yang mereka belum kenal. Ada begundal Mongol yang hendak mempersulit padaku, sahut Li sulem, tentu anjing keparat itulah yang melepas api ini. Nona Beng ini adalah kawanku, untung dia mengetahui musuh hendak mencelakai aku dan memanggilku keluar. Selain itu ada pula rampok yang telah dipukul mundur atas bantuannya. Tatkala itu hari sudah terang tanah orang-orang kampung yang melihat keramaian semakin banyak keruan Beng Bingsia semakin kikuk dan malu ditonton begitu banyak orang. Merek berbegitu kesima melihat pengantin baru, malah mereka pun berbisik-bisik memperbincangkan Beng Bingsia, sungguh tak kira gadis rupawan yang lemah lembut ini ternyata punya kepandaian begitu liai, lihatlah ia berdiri berendeng dengan Li Siang Kong, betul-betul sepasang jodoh karunia Tuhan, betapapun polos dan lapang jiwa Beng Bingsia, mendengar kisikan ini taurung merah jengah selebar mukanya. Memang aku sudah berkeputusan hendak berangkat pagi ini, seru Li sulem, banyak terima kasih akan bantuan para saudara yang telah memadamkan kebakaran ini, sekarang kalian kebetulan berkumpul di sini, maka aku mohon diri dan selamat berpisah, ia menjura dalam sambil memutar bada lalu membawa Beng Bingsia meninggalkan kampung halamannya. Di saat Li sulem dan Beng Bingsia ambil berpisah dengan orang-orang kampung, di lareng bukit di luar kampung di belakang sebuah pohon besar ada seorang juga tengah meninggalkan tempat sembunyinya secara diam-diam. Li sulem dan Beng Bingsia tidak mengetahuinya.